Kalon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto dalam acara KPK Paku Integritas di Gudung KPK Jakarta pada Rabu 17 Januari menekankan pendekatan sistemik dan realistis dalam upaya pemberantasan korupsi. Prabowo mengatakan ia mendukung segala upaya pemberantasan korupsi yang diupayakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK seperti dalam hal pendidikan, pencegahan, dan penindakan korupsi. Ia pun bertekad memimpin pemberantasan korupsi secara total dengan bersungguh-sungguh. Prabowo menilai perlu dilakukan pendekatan sistemik dan realistis dalam pemberantasan korupsi. Ia juga mengatakan bahwa seluruh kekayaan wajib dilaporkan guna mengatur kualitas hidup. Kita mampu, saya sudah hitung dengan tim pakar saya, Indonesia negara kaya bukan negara miskin. Kita mampu, kita tingkatkan kualitas hidupnya, kita jamin kualitas hidupnya, dengan berbagai sistem. Dengan demikian, kita tegakkan semua undang-undang yang perlu ditegakkan. Bila perlu pembuktian terbalik, tidak perlu kita tunggu delik pengaduan. Selain pendekatan sistemik dan realistis, Prabowo juga menegaskan mengenai kehendak politik atau political will. Ia mengatakan, dengan ditegakkannya political will yang dimulai dari pemimpin, maka bawahan dan lainnya akan mengikuti. Dari Jakarta, Setiankah Harfiana Ibnu Zaki, Kantor Berita Antara, mewartakan.